Hai, selamat datang di channel saya, So. Pada video kali ini, saya akan membawakan sebuah analisa pertandingan pada pertandingan unofficial, alias pertandingan tidak resmi. Dan ini adalah pertandingan unofficial Fisher Random Chess 960 World Championship Match antara sang juara bertahan Hikaru Nakamura melawan penantang Magnus Karslan. Di sini, Magnus Karslan memainkan bidak putih, sedangkan Hikaru Nakamura memainkan bidak hitam. Karslan memulai dengan C4, a.k.a. English Opening. Dengan gerakan C4 ini, sangat logis bila putih menaikkan kudanya. Lalu hitam, gerakan C5, kuda, C3, E6. Di sini pun sangat logis bila hitam menggunakan kudanya untuk mengganggu Karslan. Lalu putih merespon dengan kuda C2, kuda B6, E3, D5, CXD5, kuda XD5, D4. Ini mungkin bukan gerakan yang Karslan inginkan, tetapi ia harus melakukan gerakan D4 ini agar ia bisa fight untuk posisi center. Lalu hitam merespon dengan CXD4, kuda XD4, kuda C6, kuda XD5, benteng XD5. Di sini terlihat bahwa beberapa pieces harus hilang akibat dari pergerakan putih yang menginginkan fight untuk mendapatkan posisi center. Ini menyebabkan posisi dari hitam dan putih sama-sama kuat. Lalu putih menggerakkan kudanya ke F3, menteri D8. Di sini dilakukan sentralisasi oleh menteri hitam. Akan tetapi, hitam pun bisa sebenarnya melakukan gerakan benteng XD1, lalu menteri XD1, gajah E7. Well, gerakan ini mungkin sama saja nilainya dengan sentralisasi queen tadi. Dari sini putih merespon dengan benteng XD5, menteri XD5, A3, gajah D6, gajah E2. Lalu blokir oleh hitam, blokir oleh putih, dan karena impact dari opening yang dilakukan oleh putih dan respon dari hitam di awal tadi, ini menyebabkan suatu posisi yang seimbang dan simetris. Lalu, hitam merespon dengan kuda E7, gajah C3, gajah A4, menteri B1, benteng C8, benteng C1, kuda G6, H3. Gerakan H3 ini sebenarnya memiliki alternatif lain. Misalkan, gajah D3, lalu B6, gajah E4, menteri B5, G3. Di sini mungkin akan membuat pertandingan lebih hidup, dan mungkin akan lebih banyak pergerakan yang agresif dari kedua pemain. Tetapi, putih lebih memilih H3. Lalu, direspon oleh hitam dengan B6, gajah D3, gajah E7, gajah E4, menteri D7, kuda E5, kuda XE5, gajah XE5, benteng XC1, skak, menteri XC1, Menteri D1, skak, dan semakin banyak pion yang hilang dari papan catur pertandingan ini. Lalu, gajah XD1, gajah C6, gajah B3, atau bisa juga dengan F6. Lalu, gajah B8, A5, gajah C7, gajah C5. Yang bisa memberikan posisi yang lebih solid. Tapi, hitam lebih memilih gajah B3. Lalu, dilanjut dengan raja F1, gajah F6, XF6, gajah C4, skak, raja E1, GXF6, raja D2, raja F8, raja C3, gajah F1, F4, raja E7, raja D4. Di sini mungkin ada maksud untuk membawa F7, F6, lalu E6, E5. Lalu, respon dari putih adalah E4. Lalu, Fx E4, raja X E4, raja X E4, f5 skak, raja D4, h6, B4, gajah B5, gajah F1, gx F5, ex F5. Seperti ini, hitam tidak akan pernah kalah. Tentu saja dengan kelas, GM, dengan posisi seperti ini, tidak akan mungkin untuk mengalahkan hitam. Lalu, di melakukan gerakan. H4, gajah B5, gajah D1, gajah D7, gajah B3, gajah C8, gajah C2, gajah C6, gajah B1, gajah C8, gajah D3, gajah D7, raja C4, raja C6. Gajah F1, gajah E6, raja D4, raja D6, gajah G2, gajah C8, gajah D5, gajah D7, gajah B7, gajah E6. Dan seperti yang kalian lihat, di akhir-akhir pertandingan ini sudah sulit untuk mendapatkan kemenangan. Karena baik hitam maupun putih disini sudah tidak ingin mengambil resiko. Dan ya, dengan posisi seperti ini memang sudah semestinya untuk terjadi draw seperti pada pertandingan ini. Dan ya, pada pertandingan ini, Magnus Katwan melawan Hikaru Nakamura berakhir dengan draw. Setengah untuk Magnus, setengah untuk Hikaru. So, well, mungkin ini bukan pertandingan yang menarik bagi kedua pemain. Baik bagi Magnus Katwan ataupun Hikaru Nakamura. Tetapi, semoga pertandingan ini tetap bisa membawa hiburan atau setidaknya menambah pengetahuan kalian tentang permainan catur. Dan, just enjoy the game. So, see you in my next video. And, ciao! Wow!